melihat akan slide yang saya boleh persiapkan untuk hari ini. Kita berangkat tanggal 19 dan kita pulang tanggal 23. Di dalam sesuatu waktu yang sangat singkat, di dalam waktu yang sangat singkat, tetapi Tuhan bekerja, Tuhan memakai akan kehidupan kita untuk menyatakan akan kuasa, rencana, dan kehendak daripada Allah sendiri. Saudara, misi yang kita lakukan, yaitu untuk membawa akan cerita daripada Tuhan, yang mana cerita daripada Tuhan boleh menjadi akan kehidupan daripada setiap orang dan bahkan setiap daripada kita pun. Ya, ini saudara, kalau saudara lihat, flyers yang dibuat oleh mereka, banner yang dibuat oleh mereka, kita di dalam beberapa hari di Ecuador, khususnya di Lago Agrio, kita berangkat pagi hari dari Kito, karena pesawat datang dari Amerika jam 11 malam sampai di rumah kira-kira jam 1 malam, karena perjalanan, dan kita pagi hari jam 6 pagi, kita harus berangkat untuk ke Lago Agrio. dan ini flyers yang dibuat, saudara bisa melihat di situ, saya Pastor Fendi, Pastor Jeremy, dan Pastor Walter Hidalgo. Puji Tuhan, ini kita dari Kito menuju ke Lago Agrio, Lago Agrio kota minyak, kota yang kecil, dan airportnya hanya sebesar ini saudara, kalau saudara lihat. Lago Agrio bukan sesuatu kota yang luar biasa, tetapi kota di perbatasan antara Kolombia dengan Ecuador. Kita memakai pesawat ini, nah ini keadaan pagi hari, karena kita masih pagi, tiba di Lago Agrio, karena kita akan mengadakan seminar di sana, jadi begitu datang, kita harus mempersiapkan semuanya, dan kita mengadakan sesuatu seminar di Lago Agrio. Ini keadaan kota di Lago Agrio pagi hari. Pagi hari kita menyampaikan akan seminar untuk para hamba Tuhan, puji Tuhan, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang boleh kita perlengkapi, misi daripada kita, untuk kita memperlengkapi akan hamba-hamba Tuhan. Para leaders, para pastor yang berada di sana, Pastor Fendi, Pastor Jeremy, dan saya secara bergantian, bahkan Pastor Walter sendiri, juga ambil bagian untuk mengajar kepada para leaders, dan para hamba-hamba Tuhan di kota Lago Agrio dan sekitarnya. Bahkan beberapa daripada mereka pun, juga orang-orang Indian, orang-orang lokal di sana, orang-orang asli di sana, yaitu keturunan daripada Indian, yang mana mereka juga boleh hadir, mereka boleh bersama-sama untuk menikmati, dan boleh belajar bersama-sama akan leadership, dan juga untuk bagaimana Tuhan memakai akan gereja Tuhan pada saat ini. Ini pada malam hari kita mengadakan open air crusade. Saudara, terima kasih untuk doa daripada saudara semua. Hujan berhenti kira-kira jam 6 sore, jam 7 malam kita mulai crusade saudara. Jam 6 sore hujan berhenti, pada saat sekitar jam 4 sampai jam 6, di kota Lago Agrio di hujanin begitu deras sekali, dan jam 6 sore hujan berhenti. Uji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, crusade masih bisa dilakukan, dan kita mendapatkan support, dari mayor di sana, dari mayor di Lago Agrio, dan kita mengucap syukur untuk kehidupan daripada pemerintah yang ada pada saat ini di Ecuador, mereka sangat mendukung, mereka bahkan yang membuka tenda, tidak satu sen pun dari gereja kita, membayar untuk sound system dan lain sebagainya. Mereka menyediakan, mereka membuka akan tenda untuk para musisien, membuat tanggung dan lain sebagainya. Kita mengucap syukur untuk hal ini. Di sini saudara lihat, para remaja daripada gereja kita Lago Agrio, AFGF Lago Agrio, mereka tidak ketinggalan, mereka membuat kaos, mereka melakukan sesuatu skit secara bersama-sama, bagaimana menyatakan akan kasih daripada Tuhan. Gereja kita di Lago Agrio, di daerah yang begitu terpencil, mereka begitu excited dengan pekerjaan Tuhan, dan kalau saudara lihat di sana, ini orang yang buta saudara. orang yang buta dia memberikan sesuatu kesaksian, dan bahkan dia memuji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa sekali. Orang yang buta, dia berjalan sendirian, menuju ke tempat di mana kita mengadakan krusid ini. Gak ada yang menuntun saudara, karena mungkin dia sudah terbiasa untuk berjalan sendiri, gak ada yang menuntun, dia sampai di tempat itu, mendengar akan puji-pujian, dan dia meminta diri untuk bersaksi, dan menyampaikan akan pujian bagi Tuhan. Luar biasa sekali, dia berada di atas panggung, dan dia menyampaikan akan pujian, dan juga kesaksian. Oke, ini second night, ini keadaan daripada second night, lebih banyak karena hari itu tidak hujan, tetapi saudara, sekitar jam 12 malam, kota Lagu Agrio, dikuyur hujan kembali. Dan kita benar-benar mendengarkan hal ini, maksudnya mendengar hujan turun, pada saat itu, dan kita bisa merasakan akan kasih daripada Tuhan. Luar biasa penyertaan daripada Tuhan, again, I just want to say thank you to semua prayer, warrior yang ada di dalam gereja kita, yang berdoa untuk misi ini, dan benar-benar kita merasakan akan pengerjaan daripada Tuhan. Pagi hari kita, oh, sebentar, ini masih di dalam keadaan crusade, itu tenda yang mayor daripada lagu Agrio buat. Kita berdoa untuk keselamatan, kita mau meyakinkan bahwa mereka make sure, meskipun Ecuador, negara Kristen, Katolik, tetapi kita ingin untuk benar-benar meyakinkan mereka akan keselamatan. Banyak daripada mereka, mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya lahir sebagai orang Kristen, mereka hidup seperti orang Kristen, tetapi mereka belum tahu bagaimana benar-benar pengalaman pribadi ada di dalam kehidupan mereka. Kita berdoa untuk healing, sebelum kita mendoakan untuk kesembuhan, kita bertanya lebih dahulu, apakah engkau sudah menerima Tuhan? Mereka bingung, enggak pernah tahu arti daripada menerima Tuhan. Iya, dia tahu akan Tuhan, tetapi dia tidak tahu bagaimana di dalam kehidupannya, benar-benar Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Mereka enggak pernah mengalami akan hal ini. Dan kita mendoakan untuk keselamatan, dan kita berdoa untuk kesembuhan. Ini di sana ya, saya mengambil akan perkataan daripada Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke mengatakan, make hell empty and heaven full. Sesuatu pernyataan yang saya ambil, yang saya nikmati di dalam kehidupan saya, saya ingin untuk membuat neraka itu kosong. Tapi boleh, kerajaan surga boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang kita boleh bawa di dalam kerajaan Tuhan. Ada amin, saudara. Perjalanan pagi, hari kita bangun pagi menuju ke Lahormida, kita melewati akan kota yang bernama Ladorada, kota kecil, kota dekat perbatasan daripada Lago Agrio dengan Kolombia. Saudara, kalau saudara lihat perjalanan begitu melelahkan karena banyak sekali jalan-jalan yang tidak beraspal ataupun mungkin dengan konkret dan lain sebagainya. Semuanya banyak sekali dengan gravel. Keadaan kota yang kalau boleh saya katakan relatif miskin, di situ kota yang sangat bahaya sekali karena di perbatasan yang hanya dibatasi oleh sungai di sebelah sini adalah Ecuador, sebelah sana Kolombia. Sungainya pun tidak besar. Mereka saling berjaga satu dengan yang lain. Dan di daerah itu adalah daerah yang penuh dengan drug dan saya tidak tahu kenapa banyak burung kondor di sana. Tentunya banyak bangkai, banyak bangkai daripada binatang maybe dan juga banyak sekali mungkin karena di crime di sana cukup tinggi karena daerah itu adalah daerah prostitusi daerah banyak bar dan juga banyak sekali drug di area situ. Ini kita memasukkan mobil merah ini adalah mobil yang ditumpangin oleh Pastor Joffrey. Kita berada di belakangnya. Kalau saudara lihat penjagaan seperti keadaan perang saat itu untuk memasukkan akan Kolombia. Keadaan kota Ladorada. Berapa jauh? Kira-kira just 48 kilometer. 48 kilometer kita sudah masuk perbatasan. Dan saudara lihat di situ penjagaan ini bagaimana kita diperiksa semuanya yang sangat mengerikan saudara. Yang sangat mengerikan kita tidak boleh turun. Dan mereka membuka akan bagasi belakang untuk ngecek semua koper. Isinya apa dan lain sebagainya. kita sebagai orang yang tidak terbiasa maka dari itu hati cukup berdebar-debar saudara. Berdebar-debar kalau mereka berbuat sesuatu memasukkan misalnya drug ada di dalam koper dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tidak akan keluar. Kita akan stay di sana saudara. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuatu hal yang kita boleh mengucap syukur bersama-sama. Ini daerah yang sangat bahaya. Di dalam kota saudara, di dalam kota tempat di mana banyak sekali akan tarung-tarung yang berisi pasir seperti dalam keadaan perang. Beberapa bulan yang lalu di tempat ini mereka tembak-tembakan dan seluruh kota mereka pada tiarap ke bawah ini salah satu cerita daripada orang yang tinggal di sana menceritakan apa yang terjadi. Mereka semua tiarap dan mereka saling menembak satu dengan yang lain. Dan kalau saudara lihat army berjalan berkeliaran memakai senjata memakai rompi secara lengkap keadaan daripada tempat di mana kita melayani. Puji Tuhan saudara kalau saudara melihat di depan daripada gereja di mana kita melayani Tuhan mengirimkan polis untuk menjaga akan kita di depan tanpa kita sadari setelah kita selesai kita keluar kita bertemu dengan dia seorang polis bukan seorang bawahan tetapi dia jabatan cukup tinggi dan dia berada sendiri di situ bersama dengan beberapa polis yang menjaga akan kita Tuhan mengirimkan akan hambanya di mana untuk menjaga akan kita semua yang melayani di dalam seminar pada siang hari Puji Tuhan kalau saudara lihat gelang yang biru adalah gelang yang dari saya saudara saudara lihat karena saya katakan I want to pray for you saya katakan because I pray for policeman saya katakan maka itu saya berikan gelang ini dan dia katakan yes I pray everyday even before we go to work dia katakan karena dia sendiri juga dihidup di dalam keadaan yang sangat takut dan dia mengucap syukur untuk doa yang kita boleh doakan bersama-sama ini di dalam seminar yang kita lakukan leadership conference di Lahormida mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan dan juga para leaders di dalam gereja Puji Tuhan saudara pelayanan kita di sana nanti kita boleh saksikan bersama-sama kita melakukan night crusade di Lahormida banyak orang di jambah Tuhan tempat yang tempat yang sangat kecil saudara mana tadi tempat yang yang di sini mana oke di sini tempat yang sangat kecil menampung orang yang begitu banyak sampai mereka ada yang berada di luar karena ini tempat yang atasnya kita melakukan crusade di situ kita memuji Tuhan dan di sebelah kanan dan kiri musik-musik yang kita gak tahu musik apa tetapi ternyata mereka semua adalah bar di malam hari ini beberapa panitia untuk event kita yang di tengah di sebelah Pastor Jeremy yang memakai baju kotak-kotak ini dia mempunyai gereja di Peru dia mengundang kita untuk tahun 2017 untuk memasukin negara Peru dan penerjemah di sebelah Pastor Fendi orang pakai kacamata William namanya dia juga orang Peru dia bisa berbahasa Inggris lumayan dia dia sengaja datang dari Peru gak tahu kenapa tetapi mereka bisa join dengan kita dan mereka membantu kita untuk translation membantu Pastor Walter mereka siap mereka mau untuk pakai Tuhan lebih lagi ini setelah selesai seminar mereka bersiap-siap untuk yang tadi night crusade saudara lihat akan hal ini history cerita akan dia akan Tuhan menjadi history kita menjadi history maker karena the first foreigner preacher di kota itu the first foreigner preacher di kota Lahormida dari mana dari gereja saudara dari gereja IFJF tanpa kita pernah pikirkan di dalam kehidupan kita ternyata Tuhan Tuhan mau memakai untuk anak-anaknya untuk menjadi history maker untuk menjadi pembuat sejarah yang Tuhan rencanakan yang Tuhan inginkan terjadi melalui kehidupan siapa? Melalui kehidupan saudara dan saya ternyata Tuhan meskipun kita kemampuan kita terbatas bahasa kita terbatas pengertian kita terbatas tetapi Tuhan dapat menjadikan kita sebagai pembuat-pembuat sejarah oleh sebab itu mari gereja Tuhan kita untuk maju terus di dalam kehidupan kita Tuhan mau menjadikan kita sebagai pembuat sejarah di zaman saudara hidup pagi hari kita meninggalkan Lahormida keadaan di kota di Lahormida pagi hari dan kita akan menuju ke Ekuador kita kembali ke Ekuador karena di Ekuador menanti kita dua kebaktian menanti kita dan disini kita di stop lagi kita di cek lagi semuanya bahkan kita menunjukkan pasport mereka gak tahu mereka mengecek visa loh ini kok gak ada visanya kita pasport Amerika gak ada visanya pasport Indonesia masuk Ekuador juga gak ada visanya kenapa? karena memang tidak membutuhkan visa tetapi mereka yang berada di perbatasan mereka tidak mengetahui akan hal itu that's why we just get stuck for a while kita stuck di sana for a while untuk karena mereka gak mengetahui terpaksa mereka foto setiap pasport kita dan mereka kirimkan I don't know akhirnya kita dilepaskan dan kita bisa kembali ke Ekuador untuk melayani di sana kita melayani di salah satu gereja di Lagu Agrio dan disini Pastor Walter juga ambil bagian untuk melayani dia share bagaimana discipleship sangat penting bagi gereja Tuhan dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan juga memberkatin kita melalui seorang farmer kita diberikan lunch secara bersama-sama ini dekat sekali dengan perbatasan setelah kebaktian farmernya yang berada di tengah bersama dengan istrinya yang pendek yang sangat kecil ini binatang piaraan mereka babi ayam kalkun anjing rumah mereka sangat sederhana sekali rumah mereka ya itu berada di situ tetapi hati daripada mereka mereka katakan ini di Lagu Agrio dia katakan setiap hamba-hamba Tuhan dari kota mana mereka menjamu untuk hamba-hamba Tuhan hati mereka sangat mengasihi akan setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan akan Injil Tuhan ini makanan ikan yang dibakar dari mana dari lake itu saudara semua dabu-dabu ternyata orang menado berada di Ecuador juga mirip sama persis bedanya tidak terlalu pedas seperti orang menado ikan mereka kasih garam dan lain sebagainya dan dia bakar makan dengan pisang dan kasava ini saudara mereka bagaimana mereka menjamu akan kita kita benar-benar mengucap syukur untuk kebaikan seorang farmer ini dia yang mempersiapkan sendiri mari saudara kita membuat impact bagi dunia ini ada amin saudara saya saya hanya sekedar untuk memberitakan dan juga supaya setiap daripada kita untuk kita tetap support misi dan setiap daripada kita biarlah kita juga ready untuk dipakai oleh Tuhan dan saya ingin katakan biarlah kita juga menjadi history maker di jaman saudara dan saya hidup saat ini dunia menantikan akan kehidupan kita semua amin saudara mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan mari kita berdiri saudara bapak kami mengucap syukur Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini siang hari ini Bapak dimana Tuhan firman boleh dinyatakan Bapak kami terbuka untuk firman berbicara dalam kehidupan kami kami mau hidup untuk menjadi saksi-saksi Tuhan terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah semagaimana Tuhan kami hidup pada saat ini kami tahu dan percaya Tuhan kami hidup karena engkau merencanakan kehidupan kami bukan kami sekedar hidup tetapi hidup untuk memuliakan engkau hidup untuk kau pakai yang mana Tuhan Yesus untuk banyak orang boleh menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Jesus kami menerima akan firman to receive your word Amen Silahkan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan Hari ini saya ingin berbicara yaitu di dalam title di dalam bulan akan November and December I'm going to talk about the title for November and December Judul kita saat ini yaitu Living Witness Hidup untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus Tuhan memanggil kehidupan kita di dalam kehidupan kita pada saat ini meskipun banyak sekali gelombang yang bergelora even though there are so many waves crashing over our lives as Feli led us to sing praises together reminding us that all these waves that's coming for us God is teaching us for us to stand firm so we can stand firm as God created his church you and I there are many things that are causing us to be anxious these days causing us to be anxious to see what's happening in the world we care what's happening in Indonesia or in the United States we can feel it everywhere in the world things that are causing people to be anxious approaching the election these days if you can pay attention apa yang dikatakan di dalam kitab Matthew chapter 24 verse 12 yang berkata di 12 sampai 14 dikatakan karena semakin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa sesudah itu barulah tiba kesudahannya seperti apa yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa karena semakin bertambahnya kedurhakaan kedurhakaan daripada keadaan pada saat ini di dunia membuat saudara dan saya cemas kedurhakaan yang ada di dunia ini membuat saudara dan saya menjadi gelisah hidup saudara dan saya tidak bisa tenang keadaan manusia tidak bisa tenang pada saat ini bahkan apa yang saya katakan tadi bahwa keadaan menjelang akan election even though what I said earlier approaching the election people are growing cold they're becoming passive because they do not know who to vote for they're confused when I read the news listen to the news many people say you don't have to choose many people say you don't have to choose because either way you choose you make a mistake they live in confusion and they becoming passive and they becoming cold like what's written in the word they do not want to partake to do something good for the country through their votes that they're making and this is what the bible talks about when he talks about lawlessness that causing people to grow cold even though we do not want this to happen the word the word of God is saying this to us we are children of God we expect as this loneliness is going to happen 2 Timothy 3 2 Timothy 3 2 Timothy 3 but notice that in the last days perilous times will come We will not have more peace. Things are getting more difficult. It's causing us to be anxious. Anxious. Afraid. To face all this walliness of this world. Even though we know what's going to happen. Even though we know this verse. As believers. As the chosen ones. In our lives we are not supposed to give up. Justru in our lives we are not supposed to give up. We should have more zeal. Have more zeal so that we can be used by God. Even though the world is getting more evil. But the will of God stays the same. The plan of God stays the same. And he wants men to repent. And he wants people to listen to the good news. To receive his grace. And they are not worthy to receive that. But through grace. They are saved through Jesus Christ. Rencana Tuhan tetap sama. His plan is the same. Rencana Tuhan tetap sama di dalam kehidupan saudara. His plan is the same in your lives. Rencana Tuhan tetap sama di dalam kehidupan orang-orang. His plan is the same in the lives of other people. Who haven't known God yet. Rencana Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamai. His plan is the same yesterday, today, and forever. Tuhan memakai akan kehidupan kita. God is using our lives. Justru kita tetap stand firm. We need to stand firm. Untuk kita tetap tegak. We need to stand firm. Tidak hanya tegak karena kejahatan yang terombang-ambing yang mungkin mencobai kita. Not just standing firm because of the waves that are trying to destroy us. Or to shake us. To shake our faith. Not just those. We need to stand firm to share the gospel. To be his witnesses. God wants to use all of us. Each one of us. Know the calling of God. Rencana daripada Tuhan terhadap kehidupan setiap daripada saudara. The plan of God in your life. Oleh sebab itu, Berman Tuhan katakan, Arise and shine. The word of God say, Arise and shine. Yes, saya mengatakan di dalam fasal yang ke-6 ayat, 60 ayat yang pertama. Isaiah 60, verse 1. Yang mengatakan bahwa, Mari kita untuk bangkit dan bersinar. Arise and shine. The darkness is there. Tetapi jangan kita menjadi dingin. But do not ask, Become cold. Jangan kita menjadi mundur. We don't want to step back. Meskipun Timotius mengatakan bahwa akan terjadi masa yang sukar. Even though Timothy said there's going to be a perilous times. Tetapi justru membuat saudara dan saya excited. We should be excited. Saudara, pada saat saya berada di perbatasan di Columbia. When I was at the Columbia border. Saudara, seperti tadi saya katakan, bahwa hati saya berdebar-debar. My heart was pounding. Apa yang akan terjadi. What's going to happen. Saya tidak tahu. I didn't know. Tetapi satu hal firman Tuhan mengingatkan kepada saya. But one word reminded me. Akan Esther yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. But Esther that I shared a few weeks ago. Esther berkata, if I perish, I perish. She said, if I perish, I perish. Dan pada saat itu firman itu menguatkan saya. And that word strengthened me. Membuat saya berani. Made me, give me courage. Saudara, Pastor Fendi setelah pulang. Pastor Fendi, when he came home. Di dalam perjalanan dari Columbia ke Ecuador. From Columbia back to Ecuador. Dia bertanya kepada saya. He asked me. Kamu tahu? Do you know? Kalau, apa, keadaan di kota ini begitu. If the city was like this. Saya berkata. Ya, saya sudah dengar. I told him I heard about it. Ya. Tetapi aku gak mau nyamaikan kepada kamu. But I just didn't want to tell you about it. Nanti kamu akan cancel. Because you're going to cancel. Saya katakan. I said. Dan apa yang saya dengarkan. Dengan apa yang saya lihat. Lebih mengerikan pada saat kita melihat. What I heard and what I saw. What I saw is even scarier. Dan Pastor Fendi katakannya. Pada saat itu. Saat berbincang-bincang dengan saya. Dia katakan bahwa. Ya. Aku sebenarnya sudah merasakan sih. Pada waktu masuk. Dia bilang begitu. Pastor Fendi said. I really felt it when we came in. Dan benar saudara. Keadaan kadangkala membuat kita cemas. It is true that things sometimes cause us to be anxious. Keadaan membuat kita gelisah. Things cause us to be afraid. Scared. We as human are experiencing this. But the word of God tells us not to be anxious. For us to stand firm. Untuk kita tetap tegak. For us to stand firm. Dan kita tetap tegak untuk bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan akan Injil Tuhan. So that we can be used by God to share the gospel. Kitab Matthew yang kita baca di dalam fasal 24 tadi. Matthew 24. Kalau firman Tuhan mengajarkan untuk kita tetap tegak. If the word of God is teaching us to stand firm. Bukan kita tetap tegak di dalam iman karena kita mengalami sesuatu ujian. Not because we are having trials. Tetapi kita tetap tegak bagaimana Tuhan memanggil akan kehidupan kita. But to stand firm as the way God calling us. Setiap daripada kita ada sesuatu panggilan Tuhan. Each one of us has calling. Jangan ada di antara kita yang mengatakan bahwa Tuhan tidak memanggil saya. Don't say God is not calling me. Saudara hidup di dunia ini bukan untuk sia-sia. You don't live here for nothing. Saudara dan saya hidup bukan untuk sesuatu yang sia-sia menghabiskan waktu di dunia ini. We don't want to live in vain, just wasting time in Israel. Tuhan memanggil akan kehidupan kita. God is calling our lives to live in this world. And God wants to use our lives to be His witnesses. The church these days. Not only receiving salvation. But God is giving His calling for the church. To share His gospel. We are encouraged to be His witnesses. To share the gospel. Untuk menyatakan kabar baik, kabar kebenaran bagi setiap orang. To share the news, the truth. Mereka yang merindukan pada saat ini menantikan akan saudara. Those who are longing, waiting for you. Saya tidak mengatakan saudara harus pergi untuk ke Ecuador dan ke Colombia. I'm not saying you have to go to Ecuador dan ke Colombia. Even terhadap istri saya, saya mengatakan, I will not bring you. Even I told my wife, I'm not going to bring you. To Colombia. To Colombia. Ya, karena saya tahu tempat itu adalah tempat yang sangat membahayakan. Because I told that place is dangerous. Tetapi, bukan berarti panggilan daripada Tuhan harus ke Colombia. It doesn't mean that God's calling we have to go to Colombia. Panggilan Tuhan tetap sama meskipun saudara berada di Houston. God's calling stays the same, even though you are here in Houston. Tuayan menanti akan kehidupan kita. The harvest is waiting for us. Kita dipanggil Tuhan untuk kita boleh bersaksi akan nama Tuhan. We are called so we can testify for His name. Seringkali orang mengatakan sesuatu yang, ya, bukan sesuatu yang salah totally. Sometimes people say things that are not exactly wrong. Tetapi, seringkali pada saat kita bersaksi, kita bersaksi bagaimana kita diberkati Tuhan. Sometimes when we share, we talked about how we are blessed by God. Kita bersaksi bagaimana kita diselamatkan dari bahaya. We testify how we are saved from danger. Kita bersaksi bagaimana kita mungkin rumah tangga kita mengalami sesuatu kesuksesan. How we have success in our household, they are not wrong. But God wants to use our lives to share the gospel. To share His goodness to all nations, to all people. The best of your testimony is how God changed our lives. How our lives was before we received the Lord. And how our lives is after we received God. And how we walk right now as we, right now. Yang akan menjadi kesaksian kita. And that is our testimony. Kesaksian bagaimana kekuatan, kuasa. About the strength and the power of gospel in this, in this our lives. Not just we being healed. Not just you being blessed. It's how God's love changed your lives. The power of God is in this, in this gospel. Romans 1, 16 through 17. Romans 1, 16 through 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Romans 1, 16 through 17. Sometimes we believe that the power, the strength of God is only for healing. When we are in danger. But the word that is stated by Apostle Paul. The power of God. That is God's word. When the gospel is preached and makes people believe. When there is living testimony. And the gospel is preached. And this becomes the power. And they will make people to believe. How many believe this? How many believe this? How many believe this? His power is not only when you pray for healing. It's also when you share the gospel. It's also when you share the gospel. Ternyata kekuatan daripada Allah. Kauan Tuhan ada di dalam setiap orang-orang yang menyatakan akan Injil. Is in those who are preaching the gospel. If we really, really think about this. We will not be afraid in sharing. We are not afraid of testifying His goodness. Because this is where the power is. There is power of God. Not just healing. But when we preach the gospel. And this is what God wants to happen in our lives. Dikatakan dalam ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak daripada iman. Yang memimpin kepada iman. Seperti yang tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Apakah saudara sebagai orang yang beriman. Do we live by faith? Orang yang beriman adalah orang yang mengetahuin kekuatan Allah di dalam pengabaran akan kabar baik. Those who live by faith, they know the power of God as they preach the word. Orang yang beriman adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan akan kabar baik. Those who have faith is those who wants to be used by God to preach the gospel. Karena disitulah kekuatan daripada Allah. That is where the power of God is. It's happening through you. It's happening in the lives of believers. By preaching the word you're allowing that power to flow through you. As you preach the gospel. The power of God flow through your life. That will touch to the people that you're witnessing to. Acts 1 verse 8. When the Holy Spirit comes, you will receive power. It's not just for your healing. Tetapi kuasa itu pada saat kita mau menjadi saksi. But also the power as we want to become witnesses. Let me see. Oke. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Yang mana kamu akan menjadi saksi daripada Kristus. And you shall be witnesses to me. Di dalam ayat ini dikatakan, Saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai seluruh kum. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the world. Kuasa ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. The power is in the last of God's children. Kekuatan Allah ada di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. The power of God in the last of God's children. Untuk menjadi saksi-saksi bagi Kristus. To be witnesses of Christ. Saudara, Crick Cameron. Saudara tahu dia dulu pada saat dia masih youth. Dia bintang film untuk apa ini? Growing Pains. Growing Pains, that's right. Kekuatan Kamerun, dia bintang film daripada Growing Pains. So when I was young, he was an actor for this TV program, Growing Pains. Suatu quote yang dia katakan. He said this. Kalau saudara disembuhkan dari cancer. Apakah saudara tidak akan mengatakan bahwa saudara sembuh? Saudara tentunya bersuka cita. Dengan kesembuhan yang saudara terima. Tetapi dikatakan, you have cured to death. Lebih daripada cancer. Setiap daripada kita cured untuk kematian. We have the cure to death. Oleh sebab itu dia katakan, get out there and share it. Saksikan bagaimana kita menerima akan kehidupan. Share it how we receive the life. Kita bebas daripada kematian. Free from death. Setiap daripada kita, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan suka cita. If we understand this, we're going to get excited to share, to preach the gospel. Dan bahkan kalau kita tahu apa yang dikatakan oleh Rick Warren. Rick Warren said, Seorang pastor dari Saddleback di California, Pastor from the Saddleback Church in California, Yang mengatakan, the way you store up treasure in heaven is by investing, 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 in getting people there. Untuk setiap daripada kita menginvestasikan ke kerajaan surga, melalui membawa orang-orang masuk di dalam kerajaan surga. For us to invest in getting people to heaven. Itu adalah sesuatu harta yang kita kumpulkan. That is the treasure that we are gathering. Saudara mengumpulkan harta di dunia, atau mengumpulkan harta di surga. Are you storing up treasures in the world, or heaven? How much treasures are you gathering in the world? What about in heaven? Have you invested your children in heaven? BOTHERS, MOTHERS. MAKES SURE ANAK SODARA SODARA INVESTASIKAN DI KERJAAN SURGA. Have you made sure that your children are invested in heaven? Atau investasi saudara masih keliaran di mana-mana. Or maybe your investment is somewhere else. Mungkin investasi saudara berada di bar masih. Maybe your investment is in the bar. Belum saudara investasikan di dalam kerajaan surga. Not in the kingdom of God. Bagaimana keadaan kehidupan akan keluarga kita? What about our family? Sudahkah keluarga kita kita investasikan? Have we invested our family? Sudah kita investasikan di sana di surga? In heaven? Sudah kita kumpulkan sebagai harta kita di heaven? Storing as our treasures in heaven. Apakah kita sudah investasikan ayah kita, ibu kita? What about our mothers, our fathers? Atau mereka berada di dalam kasih daripada Tuhan? Are they in the love of the Lord? Atau mereka mungkin masih berada di dalam sesuatu ikatan daripada iblis? Or are they in the bondage of evil? Make sure perkataan daripada Rick Warren masuk di dalam kehidupan kita. Make sure his word stays in our lives. Bagaimana dengan harta yang saudara kumpulkan? What about the treasures that you are storing up? Are we doing nothing in this world? Or do we want to live as witnesses of God? Bagaimana kita mengumpulkan melalui kehidupan kita setiap hari? How we store up treasure is how we live daily. Kehidupan setiap hari di dalam kehidupan kita. Our daily life. Bagaimana Tuhan mempertemukan orang-orang ada di sekitar kita. How God let us meet others. Bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang atau mengirimkan saudara di tengah-tengah mereka. Or put you in their lives. Bagaimana saudara memakai akan waktu-waktu ini untuk mengabarkan akan kabar baik itu. How to use this time to share the gospel. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. God wants us to be his witnesses. Untuk memberikan impact kepada dunia yang tadi saya katakan. Bahwa dunia ini menuju kepada kedurhakaan. To make an impact that is full of lawlessness. Tetapi jangan membuat kita kecewa, jangan membuat kita kecil, jangan membuat kita dingin. Don't make us grow cold in fear. Tetapi kita stand firm untuk mengabarkan akan kabar baik. But we stand firm to preach the gospel. Tuhan mau di dalam kehidupan kita membawa akan kekuatan Allah, yaitu Injil Tuhan. Tuhan wants us to bring the power of God that is the gospel. Christianity is not religion. It is relationship. Relationship yang mana saudara bisa merasakan akan kekuatan Allah ada di dalam kehidupan saudara. Do you have that relationship where you can feel the power of God in your life? Yang menjadi kesaksian akan hidup saudara. That is the witness about your life. Sesuatu kesaksian bagaimana mengabarkan kabar Injil secara efektif. Witness about sharing the gospel effectively. Dan akan membuat saudara excited. It's going to make you excited. As you preach the gospel. It's when you have that personal experience. That's why I said Christianity is a religion. It is relationship. Our experience with God. From those experiences. Like I shared before how I repented. It's very simple. Jeremiah 29 verse 11. But God has a plan. At that time I heard that word. That the power of God in my life. That God has a plan in my life. My future full of hope. It will not disappoint me. Dan membuat hidup saya berubah. It's going to transform my life. Saya percaya di dalam kehidupan kita mempunyai sesuatu kesaksian-kesaksian. I believe our last we have testimonies. Bagaimana kekuatan Allah itu menjamah kita. How that power. Dan melalui kekuatan itu. Through that power. Kita boleh saksikan. We can share. Dan akan menjadi sesuatu yang efektif. Bagaimana kita mengabarkan akan kabar baik. It will be very effective how we share the gospel. Membuat kita akan excited. It's going to make us excited. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Personal testimony with God will make us excited. Tanpa ada sesuatu relationship. Without having any relationship. Tanpa ada sesuatu pengalaman pribadi. Without personal testimony. Maka dari itu kita akan tidak excited. Di dalam kita melayani akan Tuhan. Ministering to God will not be exciting. Bagaimana kita mengabarkan akan kabar baik itu. How we share the gospel. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. God wants us in our lives. Untuk memberitakan akan Injil Tuhan. To share the gospel. Di dalam kisah para rasul. Pasal 20 ayat yang ke-24 berkata. Acts 20 verse 24. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan akan nyawanya. Apostle said. Asal aku mencapai akan garis akhir. Nor do I count my life dear to myself. So that I may finish the race. You and I have the finish line. We won't live eternally. Our lives have a finish line. Garis akhir itu adalah selesai tugas saudara dan saya di dunia ini. That's when our job on earth is finished. Pada saat kita selesai. When we are done. Harta apa yang kita sudah kumpulkan di surga. What kind of treasure have we stored up? Sebagai mana Rick Warren katakan. Like Rick Warren said. Yang mana Rasul Paulus katakan. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. To finish the ministry which I have received from the Lord. Oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian. To testify. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. To testify to the gospel of the grace of God. Untuk menyaksikan ada sesuatu kesaksian akan Injil kabar baik. There is a testimony about the gospel of the grace of God. Menyaksikan akan keselamatan. To share our salvation. Karena kasih karunia Tuhan. Because of the grace of God. Melalui Yesus Kristus. Through Jesus Christ. Kita diselamatkan. We are saved. Rasul Paulus memberikan sesuatu message untuk kita. Apostle Paul gave us a message. Dia begitu berapi-api dia berani. He was on fire. He was courageous. Karena Injil adalah kekuatan daripada Allah. Because the gospel is the power of God. Injil. Yang mana pada saat dia beritakan. The gospel he was preaching it. Kekuatan Allah itu membangun akan hidupnya. That power strengthen, builds his life. Dan kekuatan Allah itu akan mengalir dan memberikan impact kepada banyak orang. And that power will flow and then impact others. Oleh sebab itu Rasul Paulus begitu luar biasa di dalam perjanjian baru. Apostle Paulus was an amazing person. Sesuatu yang kita boleh lihat di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus sendiri. We could see this in his life. Dia begitu berani dan berapi-api. He was on fire. Merupakan sesuatu kekuatan. Daripada Allah yang terjadi di dalam kehidupannya. What the power of God in his life. Saudara, apa yang saya katakan tadi di dalam slide yang kita lihat bersama-sama. What I shared earlier in the slides that I presented. Mari kita bersama-sama membuat akan neraka itu kosong. Let us make hell empty. Melalui kehidupan kesaksian kita. Through our testimonies. Di dalam kitab Matthew yang tadi kita baca. The book of Matthew that we read earlier. Dibatang lain adalah people is our mission. People is our mission. Di mana dikatakan tetapi orang yang bertahan. Bertahan untuk tidak dingin untuk menyampaikan akan kabar baik. Karena di dalam ayat yang ke-14 dikatakan. Injil, kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. But those who endure, those who are not growing cold. And this gospel will be preached in all the world. Bukan hanya stand firm dengan goncangan-goncangan yang ada saja. Not just being able to stand firm with all the waves that's coming to us. Mungkin goncangan politik. Political waves. Mungkin goncangan kejahatan. Evil deeds. Bukan kita hanya stand firm di situ. Not just standing firm there. Tapi ayat yang ke-14 yang mengatakan Injil kerajaan surga harus diberitakan ke seluruh dunia. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world. Untuk menjadi kesaksian. As a witness. Melalui hidup siapa? Melalui hidup saudara-saudara. Through your last, my life. Melalui hidup akan gereja Tuhan. The life of God's church. Ketauilah rencana ini untuk gerejanya. Know that this is for his church. God's plan for the church. Many people do not know, do not realize. That God is calling his church. Your lives and my life. To be his witness. God wants us to be his witnesses. By the blood of the lamb and the word of their testimony, the devil can be overcome. The devil is defeated when the blood was poured. But it's, they're waiting for the word of the testimony. How many realize this? Bahwa mereka, yaitu saudara dan saya, mengalahkan dia oleh darah anak domba. They overcome him by the blood of the lamb. Darah anak domba sudah tercurah melalui Yesus Christ. The blood has been poured out through Jesus Christ. By the word of the testimony, yaitu tugas daripada saudara dan saya. And that is your duty and my duty. Ada amin, saudara. Amen. Iblis di kalahkan oleh dua. The devil is defeated by two things. Darah anak domba melalui perjaman kudus. The blood of the lamb through holy testimony that we're going to partake. Tetapi jangan lupa bahwa kesaksian saudara, iblis di kalahkan. But do not forget that your testimony will defeat the devil as well. Iblis yang mengikat akan kehidupan orang-orang yang belum percaya. The devil that is putting those unbelievers in bondage. Kita kalahkan melalui kesaksian. We defeated through our testimony. When the power of God flows Through the preaching of the gospel The power of God Our testimonies Defeats the devil That is our duties. Tugas daripada kita Tugas daripada kita Tidak hanya sekedar enak-enak menerima darah anak domba. Not just to gladly receive the word of the blood of the lamb. Iblis masih harus di kalahkan. The devil needs to be defeated still. Karena iblis masih mengikat akan banyak orang. Because it's still putting people in shackle. Dan Tuhan memanggil akan umatnya. And God is calling all his people Untuk memberikan kesaksian To share the testimony Bagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan saudara How God lives in your lives Mari kita bersama-sama Untuk memberikan impact Kepada banyak orang Let's together make an impact to many people Melalui perkataan kesaksian saudara Through our testimonies Sesuatu hal yang penting Very important Let us share About the love of God Amen God is using his church 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 Terima kasih.